Mirsa cahaya pagi penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afganistan masih terus berlanjur. Sementara Taliban masih gencar melakukan penyerangan. Lantas seperti apa upaya damai dengan Taliban? Berikut laporannya dari CUA. Suara tembakan terdengar dari kejauhan seiring penguasaan kelompok Taliban atas provinsi Kunduz di utara Afganistan dekat perbatasan Tajikistan. Sedikitnya 60 distrik dikuasai Taliban yang bergerak maju mendekati tenggat penarikan pasukan Amerika pada 11 September. Pergerakan ini jadi bahasan di Dewan Keamanan PBB. Banyak distrik yang telah diambil berkelompok kapital provinsi. Mengingatkan bahwa Taliban mempunyai sendiri untuk mencoba mengambil kapital ini setelah kesehatan kembali. Dalam wawancara eksklusif dengan VOA, Wakil Presiden Pertama Afganistan Amarullah Saleh menyebut kepercayaan diri Taliban meningkat bersamaan dengan penarikan pasukan AS. Perang di Afganistan selama hampir 20 tahun ini adalah perang terlama Amerika Serikat di luar negeri. Sedikitnya separuh dari total 3.500 pasukan AS beserta peralatannya sudah ditarik dari Afganistan. Selain penarikan pasukan, ribuan kontraktor pertahanan yang jadi tumpuan untuk perbaikan dan perawatan alutsista pemerintah Afganistan juga akan ditarik. Kini, AS berharap untuk bisa membawa Taliban ke meja perdamaian. Jumat mendatang, Presiden AS Joe Biden dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Afganistan Ashraf Ghani dan Ketua Dewan Tinggi Rekonsiliasi Nasional Abdullah Abdullah. Sebuah pertemuan simbolis yang mungkin bisa berdampak luas menurut mantan Duta Besar AS untuk Afganistan. Pemerintah AS berkomitmen untuk memberikan 266 juta dolar dalam bentuk bantuan kemanusiaan baru. Data PBB mencatat, 18 juta dari 38 juta warga Afganistan dalam kondisi kekurangan dan sekitar 5 juta berstatus pengungsi. Dari Alexandria, Virginia Gunawan dan tim VOA.